Al-Qurah ini kalau teman-teman tahu berasal dari bahasa Arab Al-Qur'an Oh my God, ini hot water Ini wik, wanita Ini wik, 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 wik Wik, 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 wik One last, it's hell of a big order I remember this As Malang Do you remember Malang? Si Plenty of trees Si, but not dry like this Not dry like this because now it's winter then in summer This is completely you can see the sky second hand dan ini kita mau ambil kesana ini jaraknya dari rumah sekitar 20 menit pakai kendaraan jadi lumayan jauh dan nanti setelah ini kami masih juga mau melanjutkan perjalanan ke tempat lain tapi ini juga bisnis juga tapi ini bukan bending jadi kalau teman-teman tahu kami disini mengelola laundry usaha kecil-kecilan kami disini dan juga ini sekarang lagi buka bending sebenarnya ada hal-hal lain ada bisnis lain yang juga kami lakukan teman-teman cuman karena mungkin pola kerja kami itu tidak sama dengan kebanyakan orang orang kalau punya bisnis biasanya setiap hari ngurusin itu atau misalnya kalau kerja setiap hari berangkat kerja sementara saya dan Aco pola bisnis kami tidak seperti itu jadi kita bisa remote jarak jauh kemudian kalau misalnya ada meeting juga kita seringnya meetingnya juga lewat online atau lewat zoom dan sebagainya jadi fisik kita tidak harus datang ke tempat tersebut gitu jadi lebih fleksibel jadi kelihatannya kami selalu nganggur di rumah gitu tapi sebenarnya ada banyak hal yang yang kami kerjakan juga salah satunya usaha kami ini yang saya belum pernah bikin vlog sebelumnya tentang usaha saya ini jadi ceritanya awal mulanya saya dan Aco saya bikin usaha ini itu dulu sekali saya pernah dimintain tolong salah sama salah satu perusahaan besar disini untuk menyelesaikan permasalahan mereka jadi mereka ada masalah yang butuh orang Indonesia gitu dan karena kebetulan yang punya ini adalah temannya Aco dan temannya Aco tahu kalau saya orang Indonesia dan kebetulan minta dengan saya alhamdulillahnya saya punya banyak teman di Indonesia dari berbagai background pendidikan gitu ya dari latar belakang yang berbeda-beda dan alhamdulillah dengan dengan banyaknya teman yang saya punya itu itu memudahkan saya untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan disini gitu loh teman-teman jadi mereka suka dengan kinerja saya waktu itu karena permasalahan itu tiga bulan lebih tidak bisa diselesaikan dan akhirnya waktu saya pegang itu saya handle kurang dari tiga minggu bisa selesai dan mereka suka dengan kinerja saya dan mereka ingin merekrut saya untuk bekerja disana tapi saya tolak karena saya tidak mau bekerja pada orang lain karena sudah dengan kesibukan sendiri takutnya gak ke handle dan saya gak mau kalau kerja dengan orang kan kita digaji jadi waktu kita juga harus menyesuaikan dengan dia kita harus sesuai dengan bekerja sesuai dengan apa yang mereka mau gitu kan dan saya menawarkan kalau kita partneran aja kalau partneran kan kita sama-sama memproduksi uang jadi dia tidak menggaji saya tapi kita sama-sama bekerja bagaimana caranya biar kita bisa menghasilkan uang gitu teman-teman dan mereka setuju dan akhirnya mulai saat itu saya dan Naco menjadi partner kerjanya mereka ini kami melewati daerah industri ini teman-teman tidak asing dengan produk yang di depan sini namanya porselanosa ini di Indonesia juga ada banyak di pusatnya di pusat logistiknya di sebelah sana dan ini dia pabriknya ini semuanya di sebelah sini porselanosa semua ini adalah salah satu yang besar di Spanyol teman-teman dan karena provinsi Castellón adalah provinsi penghasil keramik terbesar di Spanyol dan juga merupakan salah satu yang terbesar di Eropa sudah sampai dan saya nunggu di mobil aja karena cuma ambil kunci disini ketemuan di restoran Hexagono ini teman-teman setelah ini nanti kami langsung menuju ke lokasi industri dimana kami akan bertemu dengan partner kami mau ada meeting sebentar disana teman-teman ada sesuatu yang ingin kita bicarakan sudah memasuki wilayah industri jadi ini kanan dan kiri ini adalah perusahaan-perusahaan keramik yang ada di Castellón jadi wilayah industri ini tidak berada di lingkungan tempat tinggal penduduk ya teman-teman jadi kayak bener-bener dibikin tempat khusus untuk industri begini sejak saya bekerja di salah satu factory ini berapa tahun? berapa tahun? 3 3 tahun? 3 bulan kenapa kenapa terlalu 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 salah satu usaha kami malah berjibaku dengan industri seperti ini oke teman-teman kami hampir sampai nanti kita ketemu lagi setelah saya selesai teman-teman 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 sudah selesai ini kita sudah di mobil lagi tadi sekitar maybe 30 menit di war then apa? ya ya cuma sekitar setengah jam disana kita sudah tahu lah apa-apa yang selanjutnya yang mesti kita lakukan dan sekarang kami mau ketemu sama orang lain lagi rekan usaha juga di tempat yang lain dan setelah itu nanti kita makan siang after that we will have lunch together belum tahu di rumah apa di luar belum tahu tapi sekarang kita menuju untuk bertemu dengan orang lain lagi dengan rekanan usaha yang lain ini dan ini yang merahalisa many times talk about because full of datil sudah selesai teman-teman sekarang kita menuju ke restoran untuk makan siang ada pabrik keramik namanya tahu semuanya disini hampir semuanya keramik disini 90% distribusi keramik di Spanyol ini berasal dari Provinsi Castellon dan salah satu yang terbesar di Eropa wilayahnya Alkora Alkora Onda itu adalah area untuk keramik dan Alkora ini namanya Avila Real juga Alkora ini kalau teman-teman tahu berasal dari bahasa Arab Al-Quran berapa Pak? Al-Quran tapi karena yang kayak jadi bahasa Spanyol itu jadinya disebutnya daerah Alkora lain kali saya ceritakan sejarahnya kenapa di beri nama Alkora daerah ini teman-teman teman-teman setelah meeting kita akan makan makan setelah itu kita akan ambil mati dari sekolah jadi kita lihat apa yang bisa kita makan saya suka musuh tempatnya ini jauh teman-teman bukan di kota dan juga bukan di area tempat kita meeting tadi dari area tempat meeting tadi itu ke tempat ini sekitar 40 menit karena di majat sebenarnya cuma 30 atau 20 menit gitu nah restorannya yang akan kita datangi adalah Kasabou depan sini jadi ini di desa teman-teman tempatnya sepertinya autentik tempatnya tempat-tempat bir kita masuk ke sini ya ini tempatnya ini tempatnya ternyata dalamnya lumayan besar terima kasih ini ini juga ini ini itu sepatu ini kita ini kita ini 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 Sekarang kita makan dulu, lagi nunggu saya tadi pesan daging sapi sama metionese Metionese itu bahasa Indonesianya kerang Sama udal, karena lapar banget, lapar-lapar banget Kita makan dulu, setelah itu kita lanjutkan lagi pikiran Tempatnya bagus banget, klasik tempatnya Jadi bukan tempat modern, klasik Dan ada tiga lantai dan kita dilantai Ini porsinya tipikal di Indonesia Satu porsinya Teman-teman, porsinya gede banget, panas Ini hot apa? Ini satu porsi ini segini Ini enak Ketika itu enak Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak ternyata enak banget, jadi beras, apa-apa, so good kalau gua ga, sawatند him... hari ya gak curriculur sip? ii perfecet samonos papeandos? si, oke kita pergi selamat menikmati 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 selamat menikmati